Pemirsa untuk memadikaskan komitmen pemerintah kota Blitar dan elemen masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Wali kota Blitar Santoso dan PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup menandatangani komitmen bersama menerapkan gempita dan gerdukasi. Tak hanya keduanya, lurah Tanjung Sari dan perwakilan elemen masyarakat menandatangani komitmen ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan sampah tidak bisa dihindari dan sampah akan terus bertambah sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk di kota Blitar. Oleh karena itu, pengelolaan sampah haruslah sangat diperhatikan untuk menjaga lingkungan kota Blitar tetap bersih dan asri. Menurut wali kota Blitar Santoso, jika sampah diolah dengan baik bisa memberikan manfaat yang bisa menambah penghasilan. Sehingga tak hanya membuat lingkungan bersih, namun juga bermanfaat dalam sisi ekonomi. Ini kegiatannya melawansi, yaitu gempita, gerakan masyarakat pecinta sampah, serta gardu kasih, gerakan terpadu, program Kali Bersih. Ini patut kita apresiasi, karena melalui kegiatan gempita dari gardu kasih ini, diharapkan bagaimana menjaga kebersihan lingkungan dari sampah yang tidak bermanfaat, bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ini contohnya, sesuai dengan informasi penerus, dalam satu bulan itu tidak kurang, mendapatkan satu juta. Jadi akan bisa bermanfaat nanti untuk membantu kasnya dari pengolah sampah yang ada di sini, sehingga betul-betul punya nilai kemanfaatan. Dan juga yang penting, bagaimana dari sampah itu tidak akan menggabung terhadap kesehatan warga masyarakat. Launching gempita dan keredukasi dalam rangka World Clean Update Kota Belitar, juga dikelar di Sumber Mata Air Mbah Bawu, di Kelurahan Karang Tengah, Kejamatan Sananwetan, dengan agenda menanam pohon dan bersih-bersih. Kita sudah melakukan penanaman pohon beberapa bulan yang lalu dengan Ketua DPRD Kota Belitar, dengan harapan nanti sumber mata airnya semakin bagus, semakin baik, termasuk hari ini, kita juga akan melakukan penanaman pohon, sehingga nanti dalam kurun waktu sekian tahun yang akan datang, supaya kelestarian alam yang ada di wilayah lingkungan sumber mata air itu bisa berhasil. Aksi bersih-bersih dan tanam pohon di kawasan sumber mata air ini diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga orang dewasa. Menanam pohon di kawasan sumber mata air sebagai upaya untuk melestarikan sumber mata air, agar bisa terus memberi manfaat bagi generasi penerus di Kota Belitar. Menurut PLT Kepala Tidak Selingkungan Hidup Kota Belitar, Yayu Indi Hartati, peringatan World Clean Update di Kota Belitar diisi dengan serangkaian acara dalam satu hari. Ini merupakan acara dalam rangka memperlihatkan kebersihan daerah yang dilakukan seluruh dunia. Ini salah satu agendanya hari ini adalah beng sampah, kemudian Pak Wali meninjau tempat-tempat untuk beng sampah, kemudian bersih sungai di lima titik, kemudian penanaman pohon di sumber mbah bau. Dan pemirsa, usai menanam pohon di sumber mata air mbah bau, gerakan terpadu kali bersih, gerdu kasih juga dilakukan di Kelurahan Sentul Kejamatan Kepanjan Kidul dengan membersihkan kali cari di sekitar Taman Sentul. Pembersihan sungai di kawasan Taman Sentul sendiri merupakan program yang digagas Dinas Lingkungan Hidup Kota Belitar dengan menggandeng kelompok peduli lingkungan Kelurahan Sentul. Tujuannya untuk mewujudkan aliran sungai yang bersih dan bebas sampah yang bisa berpotensi menyebabkan bencana banjir terlebih di saat musim penghujan seperti ini. Kekompakan kelompok peduli lingkungan Sentul ini patut diapresiasi pemirsa, karena kompak dan berkomitmen untuk peduli terhadap lingkungan, utamanya sungai. Sebab selain menjadi pengairan sawah, sungai juga menjadi penyeimbang ekosistem lingkungan. Disampaikan oleh Yayu Indi Hartati, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Belitar. Dengan menggandeng kelompok peduli lingkungan, bisa memberi dampak luas membentuk kesadaran masyarakat sekitar Taman Sentul untuk menjaga kebersihan sungai demi menjaga keseimbangan ekosistem. Taman Sentul itu merupakan pembersihan sungai di depan Taman Sentul. Harapan ke depan masyarakat adalah keperan aktif dari masyarakat. Jadi untuk menyeimbangkan kondisi ekologi dari lingkungan yang ada di muka bumi, sehingga terjadi suatu keseimbangan alam yang pada ujung-ujungnya itu adalah untuk pelestarian lingkungan dan penggambian pencemaran lingkungan.